Intro Halo sahabat bons eksplorasi Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat Oke sahabatku dimanapun berada Kali ini kita akan tampilkan kimeng ukuran small Kimeng small bogel ini kita berencana untuk melakukan eksekusi pemotongan atau pemangkasan batang utama Pemotongan batang utama merupakan salah satu proses dari tahapan proses yang lainnya Yang dilakukan dalam perawatan bonsai Yang tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan perbandingan ukuran bonsai tersebut Selanjutnya penegasan yang lain sebelum kita melakukan proses eksekusi pemotongan Adalah bahan ini merupakan bahan proses yang saya lakukan dalam kurun waktu Sekitar kurang lebih 7 sampai dengan 8 bulan Jadi jelas umur dari bahan kimeng ini sekitar kurang lebih 8 bulan Dari proses bahan cangkokan Poin kedua yang berikutnya saya ingin sampaikan terkait mengenai bahan kimeng Bogel yang rencana kita akan jadikan setelah pres menjadi bahan kimeng berukuran small Ada bagian-bagian dari perakaran yang dibuat secara keliling Dan sudah beberapa yang mungkin perlu untuk diproses untuk pengepresan Proses pengepresan di bagian bawah berupa akar-akar dominan ataupun akar penunjang Itu dilakukan guna mendapatkan perakaran cabang Sehingga terbangun kesan fondasi dan kekarnya sebuah bahan bonsai kimeng ini Untuk yang tampil di depan kita ini di posisi prone Ada akar yang di posisi depan itu akan menjadi akar dominan dan ukurannya lebih besar Berikutnya di posisi bagian akar sebelah kiri di bawah tangan satu juga harus lebih besar Dibanding dengan beberapa bagian yang lainnya Dan selanjutnya di posisi bagian sebelah kanan di bawah terusan juga harus dibesarkan Begitu juga di bagian posisi belakang Kurang lebih ada sekitar delapan yang mungkin kita gunakan disitu Masing-masing kodenya untuk perakaran itu minimal empat akar dominan dan empat akar penunjang Atau akar penunjangnya mungkin boleh lebih Ini yang menjadi bagian pengaturan menentukan membangun kesan dari kokohnya bahan bonsai Dilihat dari pembuatan perakaran Yang memungkinkan secara fisik dan visual akan terlihat kekar dan kokohnya sebuah bahan itu Nah yang di depan ini sudah sekitar kurang lebih dengan usia 8 bulan Kita sudah dapatkan akar-akar yang tentu akan terlihat proporsi perbandingnya sudah ideal Oke untuk selanjutnya kawan-kawan kita lanjut ke tahapan proses pengepresan batang utama Kita lanjutkan proses eksekusi pengepresan batang utama Oke ini sudah kita lakukan proses pengepresan pemotongan batang utama Dan selanjutnya ada cabang yang di posisi depan ini akan kita jadikan terusan Jika pemotongan tahap 1 ini kita jadikan bahan kimeng ini jadi ukuran bahan bonsai small Namun jika ukurannya lebih kecil lagi atau ukuran bahan bonsai mame Ini bisa kita pres lagi sampai di posisi ini sehingga terlihat lebih ideal dan proporsional Kita lihat perbandingannya dari bagian dasar ini Nah ke atas memendek berikutnya tahapan-tahapan ukuran dari setiap percabangan semakin ke atas memendek Oke kawan-kawan untuk sementara eksekusi simple kait pengepresan batang utama sudah kita lakukan Ini tentunya yang akan kita jadikan terusannya nanti ke depan Untuk bahan bonsai small Sambil seiring adanya perkepangan pembesaran ukuran batang utama Maka nanti akan terlihat proporsi perbandingannya dari pangkal sampai ke ujung Dengan beberapa bagian percabangan akan lebih memiliki irama perbandingan yang sesuai atau ideal Oke terima kasih atas perhatiannya ini dulu yang perlu kita tunjukkan Poses eksekusi pemotongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh